Malah betaka air sungai, kisah tewasnya 76.000 orang pasukan Raja Talut. Semenjak ditinggal Nabi Musa, Bani Israel mengalami kekosongan pemimpin selama 356 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Bani Israel mendapat beberapa kali serangan dari bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka. Seperti bangsa Amalek, Arab Kuno, Madian, Palestina, Aram, dan lain sebagainya. Menurut Al-Sa'labi, sirsilah nasab Raja Talut bersambung hingga Nabi Ya'qub. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan sirsilah nama lengkapnya, yaitu Talut Ibnu Khaisi Ibnu Afil Ibnu Syaru Ibnu Tahurd Ibnu Afin Ibnu Anis Ibnu Benyamin Ibnu Ya'qub Ibnu Ishak Ibnu Ibrahim. Raja Talut diangkat menjadi raja oleh Nabi Samuel atas perintah dari Allah. Namun, sebagaimana umumnya sifat dari Bani Israel yang suka membangkang, mereka menolak pengangkatan Talut sebagai raja. Dikarenakan dia bukan berasal dari keluarga bangsawan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqoroh ayat 247. Namun, berkat telah kembalinya Tabut, maka Bani Israel mulai mengakuinya sebagai raja. Suatu ketika, raja Talut membawa para pasukannya untuk berperang melawan bangsa Amalek, Amalikah. Pada saat perjalanan menuju medan perang, cuaca saat itu sangat panas, sehingga mengakibatkan banyak pasukan mengalami kehausan dan dehidrasi. Pada saat kondisi tersebut, untuk mengetahui tingkat loyalitas pasukannya, raja Talut pun menguji para pasukannya dengan sebuah sungai. Namun, mereka tidak diperbolehkan untuk meminum air sungai tersebut, kecuali hanya seciduk tangan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqoroh 2 ayat 249 yang artinya, Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, Mereka berkata, Kami tidak kuat lagi pada hari itu melawan jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kelaman tafsir Al-Quran menyebut kata syaribah dalam kalimat faman syaribah min hu falaisamini, Dimaknai Al-Khurtubi sebagai kara'ah, Yaitu minum air secara langsung menggunakan mulut tanpa perantara tangan atau wadah Dengan cara membungkukkan badan ke arah sungai. Mungkin dikarenakan rasa haus yang sangat dahsyat menyebabkan para pasukan langsung minum menggunakan mulut. Kemudian kalimat ilaman Ihtarafagurfah di Yadid dimaknai sebagai minum air sungai melalui perantara tadahan dua tangan. Khotodah dan Al-Rabi menjelaskan bahwa sungai tersebut terletak di antara Palestina dan Yordania. Sedangkan dalam pandangan Ibnu Abbas dan Ash-Shudi, Sungai tersebut berada di Palestina. Al-Tabari ayat 340-341. Kemudian terkait namanya, Ibnu Qadsir menyebut sungai tersebut dengan nama Nah Al-Syari'ah Al-Marsyur. Ibnu Qadsir 2000 ayat 424. Menurut Ash-Shudi, jumlah total pasukan Raja Talut berjumlah 80.000 orang. Dari total pasukan tersebut, sebanyak 76.000 pasukan meminum air sungai. Sehingga tersisa hanya 4.000 pasukan yang patuh atas perintah Raja Talut untuk tidak minum dan yang minum air sungai tersebut sebatas cidukan tangan. Namun tatkala sisa pasukan tersebut melihat jumlah pasukan Jalut yang mencapai 100.000, Maka sebanyak 3.680 pasukan Talut mengundurkan diri dan kembali. Al-Khurtubi 2006 ayat 243-244. Dengan demikian, pasukan Talut tersisa hanya 320 orang. Dalam pendapat lain, Al-Razi menyampaikan bahwa jumlah pasukan yang dimaksud dalam kalimat Il-laholil adalah sebanyak jumlah pasukan perang badar, yaitu 313 pasukan saja. Argumentasi Al-Razi tersebut dibangun atas dasar sabda Nabi Muhammad yang disampaikan kepada para pasukan badar berikut. Yang artinya, sesungguhnya Nabi bersabda kepada para sahabat pada hari perang badar. Jumlah kalian saat ini adalah sebanyak jumlah pasukan Talut ketika mereka melewati sungai dan tidak diperkenankan menyertai Raja Talut kecuali orang mukmin. Malapetaka Air Sungai Ibnu Jarir Al-Tobari menyebutkan bahwa para pasukan yang banyak meminum air sungai dengan mulut tersebut justru semakin mengalami kehausan, berbeda dengan yang meminumnya sebatas cidukan tangan. Mereka tidak lagi mengalami kehausan. Selain itu, efek samping dari banyak meminum air sungai tersebut adalah berubahnya bibir mereka menjadi hitam. Dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Gohib karya Fahruddin Al-Razi disebutkan, orang-orang yang meminum air sungai dan melanggar perintah Allah, maka bibir mereka langsung berubah menjadi hitam. Semakin dipenuhi rasa haus dan dahaga, mereka tidak puas. Mereka tertinggal di sungai dan tubuh mereka menjadi lemah tak kalah hendak menemui musuh. Menurut Nasaruddin Umar dalam bukunya yang berjudul Islam Fungsional, dia mengutip pendapat Ahmad Ramali bahwasannya hitamnya bibir para pasukan tersebut disebabkan oleh lintah air yang berjenis limatis nilotika. Hal ini dikarenakan di musim panas dan musim semi, daerah sekitar Palestina Utara sering ditemukan lintah air. Sehingga tidak heran jika banyak hewan di daerah tersebut yang mulutnya sering berdarah ketika meminum air sungai. Husnul Hakim dalam buku berjudul Epidemi dalam Al-Quran Kajian Tafsir Maudui dengan Corak Ilmi menyebutkan terjadinya kehausan yang dahsyat dan dibarengi dengan perubahan warna hitam terhadap bibir pasukan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa mereka terkena penyakit dispenia atau sesak nafas yang disebabkan oleh Udema Glotides yaitu akumulasi cairan yang abnormal di jaringan yang melibatkan daerah supraglottis atau anatomi tubuh bagian dalam terletak di kerongkongan dan subglottis suatu daerah saluran pernafasan pada rongga laring atau pita suara. Oleh karena itu, diizinkannya meminum air sungai sebatas dengan cidukan tangan adalah untuk mengetahui keberadaan lintah air jenis Limnatis Nilotika tersebut sehingga sebelum meminum air tersebut, para pasukan bisa menyingkirkan lintah-lintah tersebut. Selain itu, air sungai akan cukup steril apabila diambil menggunakan cidukan tangan. Hal ini sejalan dengan hadis yang dikutip oleh Al-Khurtubi dalam tafsirnya sebagaimana berikut Diceritakan kepada kami oleh Ibnu Fudayl dari Laits dari Said Ibnu Amir Dia berkata, kami melewati sebuah kolam maka kami pun meminum secara langsung dengan mulut air kolam tersebut. Lantas kemudian Nabi bersabda, janganlah kamu meminum air secara langsung dengan mulut namun cucilah tanganmu kemudian minumlah dengan tanganmu itu. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu wadah untuk minum yang lebih baik daripada tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!